Halo semuanya, selamat datang di channel Kulzria kali ini. Koko melanjutkan kembali game Layers of Fears. Kemarin kita sudah menemukan benda kedua yang kita gunakan untuk melanjutkan lukisan kita. Dan ternyata benda tersebut adalah sebotol kecil darah. Masih tersisa 4 benda lagi yang harus kita cari di rumah ini. Jadi mari kita lanjut saja kalau begitu. Siap-siap untuk belasan atau puluhan jumpscare lainnya. Kemarin yang paling nyebelin itu jumpscare. Dari kursi roda sih. Oke, ada 3 jalan seperti biasa tapi 2 jalan tertutup. Kenapa di rumah kita ada pintu yang dirantai dan juga dipaku. Ada monster di dalamnya. Jalan itu juga tertutup. Jangan sampai ada benda yang terlewat. Oke, alat lukis mini. Sepertinya itu milik anak kita. Gak ada yang penting lagi. Aman kan? Ada piano. Pianonya juga di rantai ya. Ini milik istri kita kan? Wah! Wah, wah, wah. Oke, pianonya ngemuk sendiri. Terus gimana kita lewat? Kalau pianonya ngehalangin. Balik ke belakang gitu. Entah kenapa aku merasa deg-degan kalau setiap kali mau balik ke belakang. Oke, kita balik ke sebelah sini kan. Oh, dikunci loh. Kalau begitu kita harus menghampiri piano itu. Siap-siap. Oh, ternyata ada belokan. Kirain kita harus mendekati piano itu. Cuma benda-benda rongsokan sepertinya. Perasaan kita membuka lemari yang isinya lemari pakaian dan juga buku terus dari kemarin. Ruangan kosong. Curiga nih kalau ruangan kosong. Apa tulisannya? Ada tulisan yang tergores. Mungkin tulisannya creator seblokah. Entahlah. Loh. Pintunya kemana? Loh. Oke. Lah. Oh-oh. Semua ruangan. Semua pintu maksudku. Wow. Aku rasa rumah ini mempermainkan kita. Nyebelin banget. Padahal ini rumah kita sendiri loh. Gak jatuh kan? Kok gelap banget? Dan bobrok. Ada belokan pula. Suara apa tuh? Kita gak bisa ke sebelah sana. Oke. Itu orang bukan sih? Aku tidak bisa zoom. Kita harus dekati dia gitu. Tapi kurasa itu cuma boneka deh. Ya gak sih? Pirasat buruku mengatakan. Jumpscare lagi. Perlahan-lahan. Oh, ternyata boneka bayi. Ininya bayangannya membentuk... Makhluk besar ya. Kirain orang dengan tanduk gitu. Kan ngeri banget. Itu apa yang bersinar-sinar? Please. Jangan ngagetin. Jangan gerak. Oke. Diam di sana. Ini kunci untuk apa? Apa? Kirain kita harus membuka yang di sebelah sana. Kita harus tutup ini, Kak. Kita bisa juga. Oh, bisa-bisa. Gak bisa ditutup loh. Terus kita harus gunakan kuncinya di mana? Terkadang pintunya suka samar-samar gitu. Karena warnanya mirip dengan tembok. Lah. Oke. Kita gunakan kunci di sini. Wah. Oke, never mind. Kita gak butuh kunci untuk membuka pintu itu. Terima kasih rumah. Lorong yang gelap. Nyalain lampu, nyalain lampu, nyalain lampu. Jangan lihat keluar. Kita kembali ke ruangan ini. Oke. Yang di sebelah sana tertutup. Banyak banget buku ya. Ini untuk ketiga kalinya kita membuka lemari ini. Dan isinya berbeda mulu. Oke. Sekarang itu ada domino. Dan ini ada surat apa lagi? Kita gak bisa baca. Gak ada pilihannya. Dan kotaknya terbuka sekarang. Aku tidak bisa jongkok. Jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas itu isinya apa. Kita lihat ke sebelah sini dulu. Seperti biasa nyalain lampu. Sepertinya kita harus ke sebelah sini. Kita akan melihat ke sebelah sini dulu. Oh terbuka juga loh. Oh ini jalan buntu. Seperti ruangan penyesalan gitu ya. Dipenuhi dengan coretan-coretan kata-kata yang aneh. Hai muka creepy. Aku pernah melihat lukisan ini di tangga rumah kita. Dan entah kenapa dia pindah ke sebelah sana. Gak ada yang penting. Kalau begitu kita akan melewati rumah. Eh maksudku jalan yang sebelah sini. Gak ada tangga. Oke itu jalan turun. Di kunci. Kita harus turun. Jangan jump scare. Jangan jump scare. Please 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 please. Nyalain lampu. Ini apa? Ada rokok milik kita. Bukan rokok sih. Cerutuk. Nyalain lampu. Ini gak bisa dinyalik. Ayo bisa bisa. Kita lanjut. Suara apa tuh? Suara apa sih? Please lah. Suaranya dari... Oh. What? Apaan tuh? Suaranya dari kanan sih. Tadi apa ya yang terbang? What? Oke teleponnya terbang sendiri. Apa apa? Bisa angkat gak? Suaranya berisik. Gak bisa ya? Oke kita lanjut. Abaikan saja markontan. Itu cuma telepon yang berdering. Kalau diangkat pasti ada bisikan-bisikan setan. Apa? Apa? Kenapa kita berada disini lagi? Oke. Apa kita terjebak dalam time loop? Sama seperti di live istri gitu? Wah. Tuh kan? Terus kita harus kemana? Kenapa kita hanya berputar-putar disini saja? Bodo amat, bodo amat. Mungkin kita harus cepat. Sama aja deh. Atau kita harus balik lagi gitu. Nah. Sekarang suara teleponnya jadi bener nih. Ya juga ya. Kalau dipikir-pikir. Suara teleponnya dari tadi terbalik ya. Nah. Sekarang baru bener. Halo? Ya. Apa? 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 Tuhan. Apa dia? Apa hospital yang mana? Aku berjalan. Kebakaran. Sepertinya rumah ini kebakaran dan istri kita berada di dalam rumah ini sementara kita berada di suatu tempat ya. Lalu ada seseorang yang menelpon kepada kita bahwa rumah kita kebakaran. Dan istri kita sudah ada di rumah sakit katanya. Oke. Jadi gitu ceritanya. Apa istri kita baik-baik saja atau... Innalilahi. Oke. Please lah. Keluar dari timeloop ini. Kok kita masih terjebak dalam timeloop? Oh. Enggak. Akhirnya. Ada pintu lagi. Ini apa lagi? Darah kah atau minuman keras? Restless memories. Oke. Kita masuk. Wah. Wah. Hai setan. Oke. Tulisan restless memory-nya menghilang. Kita balik lagi. Yuk. Gak bisa dong. Kita harus menemui setannya. Wah. 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 Entah kenapa kalau aku setiap kaget Pasti nyebut wah ya Bukannya Asepirohalazim atau apa gitu Ya namanya juga Reflex Kenapa Tinta hitam kak Kok pintunya terbalik Semuanya terbalik Oh ini nih Nah Oke Itu pertama kali aku melihat setan di Game ini ya Ini apa lagi Ada tikus bersayap Kelawar gitu Fantasi kita terlalu liar sepertinya Gak ada apa-apa lagi Lanjut Kemana perginya setan tadi Lorong yang gelap Itu yang kubutukan sekarang Nice sekali Ampun satan Ampun Ampun Aku tarik kembali kata-kataku Oke ada yang menangis lagi Sepertinya Aku dengar samar-samar Baik lagi bisa gak Tentu saja di kunci Siap-siap Sepertinya akan ada sesuatu di depan sana Tenang Markontan itu cuma Gordon Yang tertiup angin Semakin gak berani maju Game ini nyebelin banget Pelan-pelan Please lah Aku cuma mau ke pintu sebelah sana Kalau kau tak memperbolehkan ku ke sebelah sana Tolong buka pintu yang sebelah sini dong Aku cuma pengen lewat Ngomong ku jadi terbatal-batal lagi Gara-gara Gemeter Yalah durasi ini Durasi Sudah ku bilang Kalau kau punya masalah Cerita pada suami Nyebelin banget Udah jadi setan Ngeganggu lagi Oke Siap-siap Kita akan lari Aku gak mau liat Lari-lari Dampak-dampak-dampak Sorry gak liat Gini nih Kalau penakut main game setan Game horror Oke Sepertinya udah aman Setanya udah pergi Naik lift lagi Kita naik lagi kah Gak bisa loh Kita harus turun Kalau tidak salah Kemarin kita sudah berada di lantai 4 ya Ini Jadi kita turun Oh please jangan berhenti disini dong Ayo lah Cari tempat yang lebih bagus Untuk berhenti Kenapa harus di tempat yang gelap Dan bobrok Jangan jumpscare Kemarin juga ada yang menangis Di dalam box Nyebelin banget Ruangan kosong lagi Cuma ada pecahan botol Wah Hai tikus Kemana dia Kenapa rumah kita mempunyai lorong sempit Yang panjang banget Jalan ke sebelah sana di blok Jalan ke sebelah sana di blok Oh enggak Kita bisa menarik ini Nah Tunggu Kita lihat dulu sebelah sini ada apa Oh ini kamar mandi kita ya Perasaan kemarin airnya Eh gak ada airnya ya Boneka bayi Kenapa akan berada di sana Oh Ternyata kita bisa mengambil bonekanya kah Oh bukan Ternyata ada gambar tikus juga di bonekanya Selamat tenggelam lagi Oh kirain ada laci Kita lanjut Perasaan kita sudah main lama Tapi mana benda ketiga yang kita cari Ini baru benda ketiga loh Sepertinya gak berpengaruh pada Lampunya Nah Oh ternyata ada kuncinya Apa mungkin pintu yang tadi juga ada kuncinya ya Oke gak bisa masuk ke sebelah sana Kita juga gak bisa lewat sebelah sana Lah Balik lagi ke ruangan ini Dan sekarang ada Tiga pintu Kita sebelah sini dulu Tembok kosong Tembok kosong juga Wah curiga nih Oke Tiga tembok kosong Dan satu lorong panjang yang gelap Kenapa Kenapa jalan kita jadi miring gini Oke Ini lorong yang aneh Apa mungkin ini lilinnya mengandung ganja Ya mungkin Jadi saat dibakar kita terkena efek narkoba Ini kenapa lagi Nah ini kan terang enak Kenapa kita harus turun ke basement Basement tempat yang paling menyeramkan tau Perasaan dari tadi Ngeluh mulu Oke gak ada tombol lampu lagi Ada piano di depan sana Takutnya dia ngamuk-ngamuk lagi seperti tadi Ada piano kesurupan Apa-apaan Kita lihat-lihat dulu sebelum pergi ke piano itu Wah Padahal cuma Hidupin lilin loh Oh ada gambar lagi Sekarang tikus yang digandung Eh gandung Gantung Eh Oke Tikusnya muncul Seperti tidak ada yang penting lagi disini Kita ambil Eh kita ambil Kita dekati Piano ini Oke penutup Benda-bendanya menghilang ya Oh kita harus mainin ini lagi Kemarin kita mainin piano Dan pianonya nutup sendiri Eh Eh Kenapa Ada sesuatu yang pecah tadi Eh Ayolah Baru juga pencet satu note Sepertinya kita harus tetap main Oh enggak deh What Oke Pianonya main sendiri dan Benda-benda terbang Hehehe Digeser sedikit aja Langsung pada terbang Semuanya sudah tidak masuk di akal ya He Kenapa Kita harus mencari sesuatukah disini Di antara benda-benda Yang terbang ini He Ayolah Cari apa Gak ada kan Gak ada apapun disini Oke kita pergi aja deh Wih Oke Sepertinya pianonya marah Hehehe Kita naik aja deh Gak bisa lari ya Di game ini Padahal banyak Hal-hal horor Tapi tetap aja bisa santai Di rumah sendiri Kayak di kunci Sepertinya kita harus kembali Ke piano itu Oke Ada yang bersinar di sebelah sana sih Tula Tula Oke Oke jadi benda pertama itu kulit Yang kedua itu darah Yang ketiga sekarang tulang Untuk membuat Campuran Cat putih katanya Kalau tidak salah Jadi itu adalah benda Ketiga ya Ketiga bukan keempat Jadi itu benda yang Kita temukan Sekarang kita harus Kembali ke Kanvas kita Ruang kerja kita Semoga saja langsung deh Semoga saja pintu itu Langsung menuju ke Workshop Milih kita Oke nice Akhirnya kita bisa mengakhiri Oh Oh jadi Semua gambar-gambar tikus Yang kita temukan Pindah ke sebelah sini Ya ke dinding ini Oke lah Kalau begitu Mari kita lihat Lukisan kita Akan jadi apa lagi Sekarang Satu Dua Tiga Oh Oke Semuanya jadi terang lagi Ini apa Seperti Zombie gitu Gambar zombie atau apa Entahlah Masih ada Sisa Tiga Benda lagi Yang harus kita cari Jadi Masih panjang juga Perjalanan kita Di game ini Oke lah Seperti kita harus Mentikan dulu episode kali ini Kita akan mencari Benda keempat Di next episode Jangan lupa klik like Comment dan subscribe Di konten-konten lainnya Tidak 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 Tidak